Syarat-syarat agar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 dikali AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 menyinggung sumbu X dan juga sumbu Y adalah Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah syarat-syarat dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 dikali AX tambah BY ditambah C sama dengan 0 Nah, berarti kalau misalkan syaratnya berarti kita cari tahu dulu yang ini gitu ya Nah, dimana disini kita coba kali langsung jadinya seperti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 AX ditambah 2 BY ditambah 2 C sama dengan 0 Terus persamaan lingkaran ini itu menyinggung sumbu X dan juga sumbu Y Nah, berarti kalau menyinggung sumbu X dan juga sumbu Y berarti kita harus gambar diagram Cartesius Nah, kalau kita gambar berarti ini sumbu X, ini sumbu Y Terus ini titik 0 gitu ya Nah, terus karena menyinggung sumbu X dan sumbu Y kita coba misalkan gambar lingkaran itu di kuadrat pertama gitu ya Nah, kalau dia menyinggung sumbu X dan sumbu Y berarti kira-kira gambarnya seperti ini Nah, dimana ini tuh adalah titik pusat lingkaran Nah, berarti ini tuh adalah X pusatnya gitu Terus ini adalah Y pusatnya Nah, sehingga dari sini kita dapatkan Berarti ini tuh adalah R Nah, karena ini tuh adalah R Yang ini Terus yang ini Berarti kita dapatkan R ini berarti jarak antara titik O atau 0,0 ke X pusat gitu ya Kira-kira seperti ini Nah, gitu Terus yang ini berarti jarak dari titik O ke Y pusat Nah, kira-kira seperti ini Nah, sehingga dari sini kita dapatkan Berarti Y pusat itu sama dengan X pusat sama dengan R Gitu Nah, sehingga dari sini kita dapatkan Karena di sini ada R Berarti kan di sini Y pusat dan X pusat itu gak boleh negatif gitu ya Karena kan jari-jari itu gak boleh negatif Nah, berarti syarat dari Y pusat dan X pusat ini Tidak boleh negatif gitu ya Atau gak boleh sama dengan 0 Karena kan gak ada jari-jari gitu ya sama dengan 0 Jadi, kita dapatkan Ini itu harus positif Atau Lebih dari 0 Nah, sehingga dari sini Kita bisa dapatkan Yang ini Kalau untuk mencari X pusat dan Y pusat Berarti Min setengah Dari koefisien X gitu ya Untuk mencari X pusatnya Nah, dimana di sini Koefisien dari variable X adalah 2A Berarti dikali 2A Sama dengan Min A Terus, ya pusatnya berarti Min setengah Dikali Koefisien dari variable Y Yaitu 2B Nah, berarti sama dengan Min B Nah, terus untuk mencari R-nya Berarti Sama dengan Akar dari X pusat Kuadrat Dikurang Eh, sorry Ditambah Y pusat kuadrat Dikurang C Dimana C ini adalah Konstanta Nah, jadinya Kita dapatkan Berarti Sama dengan Akar dari X pusatnya adalah Min A Berarti Min A dikuadratkan Sama dengan A kuadrat Terus ditambah Y pusatnya Sama dengan Min B Berarti Min B kuadrat Sama dengan B kuadrat Dikurang C Nah, karena tadi Y pusat itu Sama dengan X pusat Berarti kan disini Min A itu Sama dengan Min B Nah, berarti disini Kita dapatkan A sama dengan B Nah, berarti Disini kalau misalkan Kita ganti B nya dengan A kuadrat Jadinya Oke, disini Kita perlu ganti C ini gitu ya Harusnya Oke Disini C ini bisa kita ganti Dengan yang ini gitu ya Karena kan C ini adalah Konstanta dari Yang ini gitu ya Jadi Ini tuh kita ganti Dengan 2C Oh, jangan deh Disini aja Oke Jadi 2C Begitu Nah, sehingga Dari sini Berarti kita ganti B nya jadi A Jadinya Akar Dari A kuadrat Ditambah A kuadrat Kurang 2C Nah, jadinya Sama dengan Sama dengan Akar 2A kuadrat Dikurang 2C Nah, terus Kalau kita Keluarin Angka 2 Jadinya Sama dengan Akar 2 dikali A kuadrat Dikurang C Nah, ini Sama dengan R Gitu ya Nah, karena Y pusat Sama dengan X pusat Sama dengan R Berarti Y pusatnya Tadi sama dengan Min B Terus Sama dengan X pusatnya Sama dengan Min A Terus R nya Sama dengan Akar Dari 2 dikali A kuadrat Dikurang C Nah, dari sini Kita bisa Lihat Di sini Tadi kan Ada R Gitu kan Nah, dimana R itu adalah Positif Nah, jadi Kan kita Gak tahu tuh Apakah A itu Positif Atau Negatif Nah Karena Kita gak Tahu Maka kita Harus Mengharga Mutlakan Yang ini Supaya Hasil dari B dan A Ini Positif Gitu ya Dan Dari sini Berarti kita Dapatkan X pusat Dan Y pusatnya Itu Positif Nah, kalau kita Harga mutlaki Jadinya B itu Sama dengan A Sama dengan Akar dari 2 kali 2 kali A kuadrat Dikurang C Gitu Nah Dari sini Kita bisa Lihat di Opsi Kalau untuk Opsi A Ini tuh kan Benar Gitu kan Tapi kan Disini kita Gak tahu tuh Apakah A disini Itu positif Atau negatif Nah, gitu Juga dengan B Nah, berarti Ini kurang tepat Gitu ya Terus untuk Opsi B Ini salah Terus untuk Opsi C Ini benar Gitu ya Karena kan Harga mutlak A Sama dengan Harga mutlak B Terus untuk Opsi D Nah, ini Lebih tepat Gitu ya Karena disini Ada X pusat Terus Y pusat Terus ada Jari-jari Nah, ini Tepat Terus yang ini Tepat juga Gitu ya Cuma kan Kita gak tahu Tuh yang disini Apakah Kalau disini A itu Positif atau Negatif Gitu juga Dengan B Nah, berarti Ini kurang tepat Nah, dari C dan D Karena disini Lebih lengkap Gitu ya Untuk opsi D Berarti jawaban Untuk soal ini Adalah opsi D Gitu Oke